Suatu hari di bulan Juni 1764, Zain Bulet mengembalakan ternak di lembah berhutan dekat sungai Allier di Zivudol, Brancis. Ia terluka parah saat ditemukan. Kematiannya yang tidak biasa itu dipercaya sebagai serangan serigala. Anak-anak sering mengembalakan ternak di sana. Serigala adalah bagian yang berbahaya dari kehidupan di desa. Tutur Juan José Sanchez Arisenyu kepada National Geographic. Kejadian ini bukan pertama kalinya. Banyak kematian yang disertai dengan luka parah, potongan, bahkan kepala yang terpenggal. Apapun yang membunuhnya, itu jauh lebih ganas daripada serigala biasa. Sejak kejadian itu, rumor tentang manusia serigala pun beredar dengan cepat. Makhluk mematikan itu dikenal sebagai Labeti, binatang buas. Manusia serigala meneror Sivutong selama tiga tahun, menewaskan sebanyak 100 sampai 300 orang, menurut sumber yang berbeda. Ini menyebabkan lebih dari 100 serigala dibunuh di Sivutong antara tahun 1764 dan 1767. Namun, para ahli masih mencoba menentukan apakah salah satu dari serigala itu bertanggung jawab atas serangan keji di Sivutong. Surat kabar membumbui serangan makhluk yang menakutkan. Daerah Sivutong yang bersejarah terletak di dataran tinggi masif sentral yang terjal, melintasi wilayah Auvergne dan Langutok, Rancis. Sivutong pernah makmur di masanya, tetapi perang abad ke-16 telah menghancurkan ekonomi perdesaan. Ini membuat penduduknya menjadi sangat miskin dan bergantung dari ternak saja. Setelah kematian Bulet dan setengah lusin kasus berikutnya, para gembala muda bersatu, tetapi makhluk itu tidak terkalahkan. Serangan keji berlanjut merenggut nyawa sebagian besar wanita dan anak-anak. Pada musim gugur tahun 1764, kabar tentang monster yang menakutkan menyebar ke seluruh Perancis. Makhluk itu menjadi obsesi nasional berkat editor Curie D'Avino, Franco Morenas. Sempat mengalami kekeringan berita, ia menjajakan kisah sensasional dari Zivutong untuk meningkatkan penjualan surat kabar, juga menyebarkan berita tentang makhluk itu ke seluruh negeri. Serangan-serangan ini menimbulkan ketakutan yang semakin dipicu oleh pelaporan dramatis dari koresponden Morenas, Tutur Arisino. Artikel membeberkan soal kecepatan dan tatapannya yang seperti iblis. Lainnya berkisah soal kecerdasan yang dimiliki monster itu, bagai gladiator yang cerdik, kuat, dan terampil. Pada akhir 1764, publikasi Morenas membandingkan binatang itu dengan singa nemea yang mistis dan monster-mongster menangkutkan lainnya. Selain laporan mengerikan tentang binatang itu sendiri, surat kabar juga mencetak laporan para penyintas tentang pertemuan mereka. Pada Januari 1765, sekelompok anak pra-remaja menahan makhluk itu dengan tongkat. Dalam insiden lain di bulan Maret, Jane Zoof berjuang untuk melindungi ketiga anaknya. Salah satu dari mereka, usia enam, meninggal karena luka-luka. Salah satu yang paling terkenal adalah Mary Jane Polly, gadis Zivutong, yang melawan binatang itu, melukainya di dada dengan bayonet. Tantangan untuk berburu monster. Bagi beberapa orang, popularitas akan meroket jika berhasil menangkap binatang buas itu. Seorang kapten militer lokal, Jean-Baptiste Duhamel, merekrut ribuan orang lokal untuk perburuannya. Duhamel berspekulasi bahwa binatang itu bukan serigala, tapi kucing besar. Sudah melakukan segala upaya, ia gagal juga. Pada awal 1765, drama Jifutong, yang berkelanjutan telah menarik perhatian Raja Lui ke-15. Sang Raja menghadiahi sekelompok anak laki-laki yang telah melawan binatang itu dengan tongkat. Pemimpin dari kelompok itu pun dianugerahi pendidikan gratis. Pada bulan Maret, Raja mengirim pemburunya sendiri untuk menjebak binatang itu. Seorang pemburu serigala Normandia yang terkenal, Zong Charles Fumil de Neval, ditunjuk untuk memimpin misi. Sama seperti pendahulunya, ia pun mengalami kegagalan. Kemudian, Lui ke-15 mengirim pengawalnya prajurit veteran Francois Antoine. Pada 21 September 1765, pasukan Antoine membunuh seekor serigala besar yang mereka yakini sebagai binatang buas. Mayatnya dikirim ke Paris dan Antoine diberi hadiah, imbu, ahli senyum. Namun, dua bulan kemudian serangan kembali terjadi. Antara Desember 1765 dan Juni 1767, sebanyak 30 kematian dilaporkan. Ketakutan mengintai Zivutong sekali lagi, kecuali kali ini penduduk setempat sendirian. Malu dengan kegagalan mereka, pihak berwenang tidak terlalu memperhatikan dan bahkan surat kabar telah kehilangan minat. Pada 19 Juni 1767, pembulu lokal John Sastel menembak dan membunuh seekor binatang besar. Sejak saat itulah serangan berhenti. Saksi mata menggambarkan mahluk yang jatuh itu sebagai serigala, tapi aneh. Menurut saksi, mahluk itu memiliki kepala mengerikan dan bulu berwarna merah, putih, dan abu-abu. Ini belum pernah dilihat pemburu pada serigala sebelumnya. Monster Misterius Pada abad-abad berikutnya, penyelidikan mendalam dilakukan untuk mencari penyebab kematian yang mengerikan ini di wilayah Zivutong. Salah satu yang paling populer adalah yang berasal dari supranatural, manusia serigala. Sains telah mengesampingkan yang satu itu. Tetapi, legenda itu bertahan selama bertahun-tahun. Mungkin karena desas desus bahwa Chastel menembak monster dari Zivutong dengan peluru perak. Para ahli berspekulasi bahwa ini olah pembunuh berantai di Zivutong yang menggunakan hewan buas untuk membantu membunuh korbannya. Lagi-lagi, sebagian ahli menganggap ini pun mengada-ngada. Jawaban dengan dukungan paling banyak datang dari dunia hewan. Yang lain berpendapat bahwa binatang itu bisa jadi adalah makhluk dari luar Perancis yang kabur, seperti hyena. Ahli biologi Carl Shunstek baru-baru ini berpendapat bahwa binatang itu adalah singa jantan muda yang melarikan diri. Surai singa yang belum dewasa akan terlihat aneh bagi penduduk pedesaan Perancis. Menurut Teik, singa itu akhirnya mati setelah memakan umpan beracun yang ditempatkan di seluruh wilayah Zivutong. Sejarawan J.M. Smith telah mengajukan teori yang kurang eksotis. Binatang buas dari Zivutong mungkin terdiri dari beberapa serigala besar. Lensa pers yang menyimpang dan histeria nasional berikutnya menciptakan monster dari Zivutong dengan segala kehebohannya. Dunia modern mungkin telah merayap sampai ke Zivutong tetapi identitas binatang itu kemungkinan besar tidak akan pernah terkecahkan. Setiap pendapat dan teori tidak bisa memuaskan semua pihak. inilah yang menciptakan kesan penuh misteri di Zivutong hingga kini. Ahi Zinyo menambahkan. selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. selamat menikmati.